Assalamualaikum, halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan set selalu ya guys, berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini Jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak akan ketinggalan, info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini Nah guys, seperti yang sudah diketahui, bahwa selain menjadi pesinetron papan atas Natasha Wilona pun kerap tampil dan didapuk sebagai model atau bintang iklan Selain sering dipercaya untuk mempromosikan beberapa merek produk dagang melalui Instagram pribadinya Yang kerap disebut dengan endorse, rupanya Natasha Wilona pun kini didapuk sebagai brand ambasador Dari beberapa produk baik itu produk kecantikan hingga juga minuman kemasan Nah guys, menilik dari postingan terbaru akun Instagram pribadi aktris berdarah Tionghoa tersebut Baru-baru ini, Natasha Wilona diketahui menghadiri acara dari salah satu produk minuman kemasan Yang kebetulan Wilona merupakan brand ambasadornya Menilik dari acara yang ditayangkan lewat kanal Youtube terkait ini pun Natasha Wilona terlihat sangat antusias mengisi keseruan acara tersebut Bersama dengan rekan-rekan artis lainnya Di antaranya ada Wendy dan Denny Cagur, Tiara Andini, hingga Nyasar Yang di situ sebagai pembawa acara Nah guys, sebagai salah satu aktris yang memiliki wajah nan rupawan Natasha Wilona memang selalu berhasil membuat orang terpesona kala melihatnya Dan rupanya ya guys, hal tersebut pun terjadi pula ketika Natasha Wilona berada di acara tersebut Pasalnya nih guys, Natasha Wilona nampak mendapat rayuan hingga gombalan menggelitik Dari para host acara tersebut yakni Denny dan Wendy Cagur Di situ terlihat ya guys, jika setiap gerak-gerik yang Wilona lakukan Kerap kali digombali oleh dua pelawak tersebut Nah guys, berbicara mengenai digombali Mungkin bagi Natasha Wilona merupakan hal yang wajar dan sering ia alami di beberapa kesempatan Namun nih guys, ketika Natasha Wilona digombali oleh Denny dan Wendy Cagur di acara tersebut Rupanya ada yang kembali mencuri perhatian publik Pasalnya nih guys, ketika Natasha Wilona tengah digombali oleh kedua pelawak tersebut Di situ salah satu dari mereka, ada yang sepontan bercelote Jika mungkin saja ada yang akan marah kalau mereka terus-menerus merayu Natasha Wilona Dan secara mengejutkan ya guys, Natasha Wilona pun lantas menimpal Colotehan dari dua pelawak tadi Dengan berkata bahwa memang bisa jadi ada seseorang yang akan marah Di situ ya guys, perhatian semua pembawa acara pun Langsung tertuju pada perkataan Natasha Wilona Dan langsung penasaran hingga Tasegan bertanya kepada aktris berzodiak Sagittarius tersebut Priha siapakah gerangan seseorang yang akan marah tersebut Namun, Natasha Wilona yang sepertinya tak mau memperpanjang masalah Dan takut akan menuai kehebohan Dirinya pun kembali menarik ucapannya tersebut Dengan berdalih bahwa hal itu hanya gurawan Nah guys, lagi-lagi ya Natasha Wilona keceplosan Priha sekelumit kisah asmaranya ya guys Meskipun mengaku masih sendiri Namun nyatanya, Natasha Wilona kerap kali kedapatan berpeliraku Hingga berucap seakan ia sudah memiliki tambatan hati Dan hal tersebut ya guys Kembali menuai reaksi dari banyak publik Yang mempertanyakan apakah maksud dari sikap Wilona Yang seakan selalu tertutup soal kisah percintaannya Nah guys, namun Sebagai salah satu dari nama pria Yang santer diberitakan menjalin hubungan dengan Natasha Wilona Nama Melvin Tenggara pun kini kembali ramai diperbincangkan Terkait celotehan Natasha Wilona di acara tersebut Dimana ya guys Banyak publik yang penasaran Apakah seseorang yang kerap menjadi objek gombalan Hingga yang teranyar Sosok yang disebut-sebut akan marah Jika Wilona digombali oleh orang lain Pria itu adalah Melvin Tenggara ya guys Ya entahlah ya guys Karena sepertinya Hanyalah waktu yang akan segera menjawab Tanda tanya besar dari publik Pria siapakah pria Yang sebenarnya menjadi pujaan hati Seorang Natasha Wilona Nah guys Itulah tadi ya Info info terupdate dan terhangat Seputar seleb kesayangan kalian Jangan lupa ya guys Klik like, share, dan komen di kolom komentar Dan nantikan terus ya guys Info info terupdate dan terhangat selanjutnya Dari channel ini Terima kasih